Intro Halo Sobat CineCrit Kembali lagi sama kita Gue Razny Dan gue Rashid Kita bakal ngomongin film Calon Bini Ini salah satu film keluaran dari screenplay Yang terbaru Michelle Judit sebagai ningsih Di sini, gadis desa dari Jawa Dia pengen ke kota Untuk mencari penghidupan yang lebih baik Untuk keluarganya juga Dia juga mencari cinta di media sosialnya Namanya, akunnya kalau nggak salah Jejak langkah ya Teknisnya sih, sinematografinya Lumayan, maksudnya bisa membuat kita Mengalami ini ya Pengalaman sinematik yang oke Karena pergerakan kameranya Terus kayak cahayanya gitu mungkin Yang paling gue inget di ini kali ya Di setiap dapur Itu selalu ada kayak cahaya masuk dibikin gitu Itu suasana sore hangat gitu kesannya Itu yang kayak dibangun secara teknisnya Berhasil sih Yang di kereta juga ya? Maksudnya ada semacam highlight gitu ya Cahaya dari surga gitu Cahaya dari surga namanya gitu Itu buat kebutuhan ceritanya cukup mendukung Karena nanti harus jadi center ya kan Point of interest-nya si ningsih ini gitu waktu di kereta Makanya itu cukup baik dan menarik Dan kayak nggak ada yang goyang-goyang Terus pergerakan movement-nya juga oke gitu Nggak cuma still doang ataupun kebanyakan movement Kalau Michelle Judith menurut gue tuh Walaupun gue agak terganggu dengan aksen Jawa-nya gitu ya Sebagai orang Jawa gitu gue Tapi dia punya potensi Cara untuk nanganin situasi atau adegan gitu Lewat ekspresinya, lewat gesturnya tuh bagus gitu Nggak dipaksain, nggak lebay gitu Enak sih masih Gue sih menikmati lah Pertama Judulnya Calon Bini nih Tapi kalau lo nonton Lo bingung juga men Ngomongin Calon Bini Oke Calon Bini kan Calon Istri Berarti tentang perempuan yang pengen jadi Calon Istri yang baik ya Mungkin gitu kan Atau pencarian laki-laki mencari Calon Bini mungkin ya Gitu kan Sementara posternya juga ada Seri Skinhizer sama Michelle Judithnya Berarti narasi utamanya mereka berdua gitu Romance Tapi pas nonton utamanya malah sining sih Kerja gitu sebenernya Karena di jakal langkah atau di media sosial itu cuma selintas doang Jadi ini perempuan yang pengen memantaskan diri jadi Calon Istri Istri material gitu Kayak gimana atau laki-laki yang pengen mencari Calon Bini Itu nggak ada gitu sebenernya Ini tuh sebalik ya dari desa ke kota Oke misalnya ada perbedaan di situ Tapi ternyata sama aja Justru terjebak di ruang yang sama Antara membatasi dengan jelas gitu Antara kaya dan miskin Gitu kan Berpendidikan sama yang terbelakang konservatif gitu kan Norak kambungan Itu keliatan banget tuh batas-batasnya Kaya banget di menteng men rumahnya Rumahnya segede gitu Kamarnya segede gitu Wow Rumah ada basementnya tuh ya Wah kacau sih rumahnya gede banget Nah itu kaya membuat kita melihat Kalo pembatasan itu juga jelas banget sih Jadi ada stereotop-stereotop akhirnya gitu ya Dia harus ke kota dan mencari penghidupan Jadi pembantu gitu kan Ya mungkin realistis gitu Cuma yang sama masalah adalah Ketika di desanya itu ada keluarga yang pengen kaya gitu ya Terus cuma karena dikirimin foto Dia foto di rumah mewah Terus kayaknya dia udah sukses gitu Udah punya perjalanan gitu Terus ke kota, kampungan gitu Kayaknya berasanya tuh kayak norak gitu Masuk rumah orang kaya tuh Kayaknya sih udah lewat sih narasi Kayak gitu tuh udah Maksud gue udah gak Gak enak lah Gak enak gitu Maksudnya apa sih masa Setiap orang yang dari desa gitu Dari lingkungan yang bukan berpendidikan Ketika masuk rumah orang kaya yang mewah banget Terus main asal mandi di ngelam renang Kan gak mungkin sih loh kata gue Kayak gue sebagai orang yang punya banyak saudara di desa juga gitu Di kaki gunung gitu Gak segitunya gitu Orang-orang miskin yang disini Orang desa gitu Itu ditampilkan dengan kaya pake blankon, batik, sarung, pakaiannya begitu gitu Oke mungkin itu realistis Tapi gak semuanya seperti itu gitu Apalagi gue sendiri mengenal orang Jawa yang kaya santun, kalem gitu pelan-pelan Nah itu juga ada kan yang seperti itu Nah itu gak ditampil Dan identitas ini kayak bahaya kalo kita melihat blankon tuh kesannya kampungan terus gitu Sampai kapanpun Itu kan bahaya kan Media sosial ini Nah sebenernya menarik membawa media sosial ke dalam film gitu kan Karena emang realitanya hari ini semua orang pake media sosial Dan banyak juga film Dari berbagai kalangan lah ya Tapi sayangnya itu malah saya jebak dalam ruang-ruang jebakan maksudnya ada Apa kena jebakan-jebakan tikus nih atau gimana Kenapa jebakannya apa? Dia kayak ada media sosial Tapi sebenernya untuk ketemu dari media sosial untuk sekarang ini Itu menurut gue orang-orang udah pada cukup hati-hati juga ya Tiba-tiba, gak tiba-tiba kayak media sosial ketemu langsung akhirnya oke Terus langsung ajak nikah Wow, spoiler, sorry Langsung wow, gak gitu men Ada kecanggungan, ada kekikukan Kayak walaupun baru ketemu, apalagi baru ketemu Dugaan-dugaan yang harusnya bisa dipatahkan dulu gitu Gak langsung tiba-tiba Oke, gue dateng, gue yakin karena gue pernah ketemu oma gue Terus gue nyakawin kan Aduh, gimana ya Bukan langsung tiba-tiba lu oke nikah dan hidup lu lebih baik Kan lu gak juga Gak juga Makanya itu ya gak Perlu proses dulu gitu Maksudnya coba kenal dulu gitu kan Cari tau dulu gitu Gak ada, maksudnya gak ada proses itu gitu Kayak tiba-tiba Rizky Nazar nyamperin ke desa Tiba-tiba dari Amerika langsung gila Langsung New York City Langsung ke desa Belambangan, gak tau kan Gak tau desa, gak disebutkan loh Gak disebutkan lah pokoknya Padahal ya, maksudnya dia menggunakan hal-hal yang menarik sih sebenernya Kayak misalnya sepatu gitu Simbol-simbol itu yang nantinya akan pay off di akhir gitu sebenernya Karena pembangunan si ceritanya ini gitu Gak kuat gitu Dalam arti kayak tiba-tiba, banyak kayak tiba-tiba Si dia ketemu, tadi lu bilang soal motifnya gitu Jadi si sepatu ini jadi kayak Oh, gini aja Kalo gue ngeliat kayak, mungkin ada juga sebagian orang yang berhibur Tapi pas gue liat, oh gini oke Gue sih, ya gimana ya Rada ada kesan yang terburu-buru jadinya Harus diselesaikan dengan cara seperti itu gitu Nah, dengan yang paling gue inget tuh Waktu bapaknya Ningsi di rumah mewah itu gitu ya Marah-marah keselamatan Kenapa sih Ningsi gak sebodoh itu kali gitu dari awal dateng kasih tau aja gitu Emang kenapa gitu Terus si omanya yang kayak, udah-udah Gak usah dikasih tau Emang kalo dikasih tau mereka gak bisa have fun maksud gue gitu gitu Ini yang udah kayak percaya gitu Ini rumah anak gue gitu, terus udah ngeliat foto keluarga gitu Kayak, boleh gak sih mempertanyakan dulu gitu Pasti gak, orang miskin tuh gak sebodoh itu kok gitu Iya, nah itu yang mau Orang tuh gak yang tiba-tiba, aduh gue ngeliat foto Terus, oh ini rumah yang punya dulu Ini Ningsi ya, Zuditya ini ke kamarnya ya Kamarnya oma sih, ini kakarimnya Ini ada obrolan gitu Ada sesuatu yang pengen ceritakan secara normal Dari sini ngomongin ini ya, tentang kesepian Iya, tentang kesepian Mungkin orang tua emang sebagian besar gitu Begitu gitu mungkin Nah, itu juga disitu kayak ketika disuruh duduk di bawah Gak duduk di bawah, tapi kayak egalite gitu Kita sama-sama kok manusia Walaupun lu kerja di gua, kita sama-sama dibambut dengan sama Nah itu menurut gue, ah ya bener Emang harusnya seperti itu gitu Karena kita gak dibedah-edahin dari pekerjaan atau statusnya Emang begitu gitu Karena ini ada komedi-komedi-komedi-nya gitu Gak ngekocak sih Walaupun sebagian besar ada komedinya kayaknya wartop gitu Oh iya, slapstick gitu ya Iya, kayak rontor 80-an Gak ngekocak Tapi waktu kakeknya sih naik pager tuh kocok banget sih gue ketawa banget Sebenernya komedinya mungkin masih menghibur ya Tapi itu komedi lama ya Iya, komedi lawas lah gitu Kayak seri mulat gitu lah Iya, seri mulat wartop yang Eh, eh, eh Kebur sawah Eh, eh Skornya nih lu berapa? Kayaknya gue jarang banget ya Skor jelek Tapi ini kayak gue harus memberikan 4 Masih jauh dari apa ya Standar yang sekarang udah mintel ya Standar banyak film drama remaja, drama romance Drama komedi Drama komedi gitu ya Yang sekarang udah Udah naik ya Udah naik gitu Sama sih gue juga nilainya Skornya aduh, 4 dulu nih Screenplay ini Wah punya modal dan punya orang-orang yang selalu ada gitu buat bikin film Jadi ya bisa lah pasti bisa lebih bagus lah Maksudnya banyak-banyak potensi yang kayak Michelle Judit, Rizky Nazar tuh menurut gue Potensi yang harus banget digali gitu ya Dengan ditempatin di film-film yang bisa menggali potensi juga Iya bener Kalo gitu jangan lupa komen, subscribe, dan juga like video ini gitu ya Kalo punya komen yang baik ataupun yang buruk boleh banget Boleh, silahkan Silahkan ditulis Siapa tau kita bisa diskusi nanti Oke, sampai ketemu di... Gak ada Gak berapa nih Ganggang selanjutnya Hahaha